Hai, selamat bersua lagi. Masih dengan program favorit kita, Travel Story Katolikpedia. Eh, sahabat Katolikpedia, kalian percaya gak sih kalau dalam gereja Katolik ada biarawati yang sebagian besar pelayanannya dihabiskan di dalam penjara? Hmm, memangnya ada, Min. Kenapa bisa begitu? Apakah gak bisa ya melayani di gereja atau sekolah gitu, Min? Nope! Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu itu, kamu harus simak kisah inspiratif ini. Simak sampai habis ya. Suster Gerard Fernandez Punya kisah hidup yang unik dan berkesan. Gerard Fernandez dibesarkan dalam keluarga yang cukup mapan secara finansial. Ayahnya berprofesi sebagai seorang sekretaris kepala pengadilan. Disamping hidupnya yang berkecukupan, orang tuanya pun mendidik Gerard Fernandez dan kesembilan saudaranya dalam tradisi Katolik yang sangat kental. Usai menamatkan pendidikannya, ia bekerja sebagai guru TK di salah satu sekolah di Singapura. Tapi, pekerjaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa saat setelah itu, ia berkenalan dengan suster-suster gembala baik atau yang biasa kita kenal, suster-suster RGS. Berawal dari pertemuan itulah, ia tahu bahwa suster-suster gembala baik konsen menangani perempuan-perempuan yang bermasalah akibat narkoba, pergaulan bebas, dan lainnya. Tersentuh dan prihatin. Itu adalah kesan pertama yang menyentak hati Gerard Fernandez saat itu. Jika sebagian dari kita memilih menjauh dari perempuan-perempuan yang kerap dipandang hina itu, Gerard Fernandez justru ingin memeluk mereka. Ada keinginan untuk mempersembahkan seluruh hidupnya untuk mereka. Hasrat itu juga yang memantapkan hatinya untuk berhenti menjadi guru. Di tempat penampungan, saya melihat beberapa garis remaja. Di wajah mereka tergurat kesedihan mendalam. Saya berkata pada diri sendiri, Di sinilah saya ingin bekerja dengan gadis-gadis seperti mereka. Ujarnya mengenang motivasi awal ingin menjadi suster. Tepat pada 19 Mei 1956, Ia resmi menjadi anggota kongregasi suster-suster gembala baik, Dan memulai hidup baru sebagai biarawati katolik. Di usianya yang masih sangat muda, 18 tahun. Keputusan ini didukung 100 persen orang tua dan adik-adiknya. Suster Gerard Fernandez mengakui bahwa menjalani hidup dalam biara adalah hal yang tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Misi pertamanya dimulai tahun 1962. Indonesia adalah negara pertama tempat ia bertugas setelah resmi menjadi biarawati. Di kota Jakarta, Ia menghabiskan 4 tahun menangani remaja-remaja yang bermasalah, Buah pergaulan bebas di ibu kota. Suster Gerard Fernandez bahkan ikut merasakan kerusuhan Indonesia saat itu, Dan juga peristiwa lubang buaya pada tahun 1965 silam. Dari hari ke hari, Kadar cinta dan perhatian Suster Gerard kepada perempuan-perempuan yang bermasalah secara mental Semakin bertambah. Pada tahun 1970-an, Ketika penyalahgunaan narkoba meraja lela di Singapura, Suster Gerard yang kala itu sudah menjabat sebagai konselor, Menghadiri lebih banyak kursus konseling dan rehabilitasi Yang diadakan asosiasi anti-narkotika Singapura Dan mulai intens mendampingi para pecandu obat-obat terlarang. Besarnya rasa peduli itu yang mendorong Suster Gerard Bersama dua rekannya, Pastor Brian Doro dan Pastor Patrick John O'Neill Mendirikan Pelayanan Penjara Katolik Roma Atau Roman Catholic Prison Ministry Yayasan ini bertugas untuk mendampingi para pengguna, Pengedar dan sejumlah narapidana yang difonis hukuman mati Dan Suster Gerard Fernandes adalah orang yang mendampingi korban-korban itu Hingga ajal mereka Pada usia 36 tahun, Untuk pertama kalinya Suster Gerard menemani Hingga menyaksikan pergulatan seorang narapidana Di tempat eksekusi Sungguh, tugas yang sangat berat Pada usia 36, Saya berjalan dengan narapidana pertama saya Saat ia hendak dihukum Saya tidak mengetahui panggilan itu Tetapi saya kira itu sudah lama tertanam di hati saya Ujar Suster Gerard Tahun 1981 Suster Gerard juga mendampingi tiga orang narapidana Yang dijatuhi hukuman yang sama Salah satunya adalah Catherine Tan, bekas muridnya dulu Kasus ini sangat mengejutkan Suster Gerard Karena ia mengenal Catherine dan keluarganya sebagai pribadi yang baik Pergaulan bebaslah yang membuat Catherine terlalu jauh melangkah Hingga nyawanya harus meregang di tiang gantung Selama enam bulan Suster Gerard berjuang keras untuk bisa berjumpa dengan Catherine Hingga akhirnya berhasil Sejak saat itu Selama tujuh tahun Suster Gerard Fernandez Rutin mengunjungi Catherine bersama suaminya Adrian Lim Dan nyonya Hukang Hong Di penjara Tahun 1988 Ketiga narapidana itu Akhirnya menjalani hukum gantung Pengakuan Suster Gerard Ia mendampingi Catherine Hingga akhir hidupnya Dan itu Benar-benar melukai hatinya Usai menangani kasus ini Lebih dari tiga dekade Biarawati itu Berjalan bersama Delapan belas narapidana lainnya Ketiang perenggut nyawa Kadang-kadang Suster Gerard menghabiskan malam panjang Hanya untuk berdoa bersama mereka Dan menenangkan mereka Saat rasa takut yang begitu dasyat Menyerang mental para korban Para terpidana mati yang ia tangani Tidak semua beragama katolik Tidak semua dari mereka adalah katolik Ada seseorang bernama Kumar Dia melakukan pembunuhan Dia bilang Dia melihatku melewati selnya Dan mendengarku bernyanyi Sehari sebelum dia dihukum Dia meminta untuk berjumpa dengan saya Dia berkata Besok pagi saya akan melihat Tuhan Dan ketika saya melakukannya Saya akan memberitahu Tuhan semua tentangmu Kenang Suster Gerard dengan lembut Bagi Suster Gerard Para korban ini memang bersalah Tapi mereka juga punya hak untuk hidup Dan butuh bimbingan Saya tidak akan pernah melepaskan kesempatan Untuk berada di sana bersama orang-orang ini Ketika saya berjalan di sana Saya dapat melihat secerca harapan di mata mereka Itu tidak datang dari saya Itu dari yang ilahi Ujar biarawati yang masuk dalam list BBC Kategori 100 perempuan inspiratif Mendampingi narapidana memang bukan pekerjaan muda Namun Suster Gerard Fernandez Dianugerahi cinta yang luar biasa dari Tuhan Untuk melakukannya Banyak yang bertanya kepada Suster Gerard Dari mana kekuatan dan keberanian itu datang Tapi menurutnya Pertanyaan itu pun sering ia alami Pada akhirnya ia mulai sadar Dan percaya bahwa semua itu adalah anugerah dan panggilan Tuhan Hati saya penuh cinta Karena saya telah membuat sumpah kesucian Sumpah saya untuk mencintai mereka Yang dijauhi dan dihina banyak orang Tambahnya sambil tersenyum Saat ini usia Suster Gerard sudah sepuh 83 tahun Dua adik perempuannya Juga mengikuti jejaknya Menjadi biarawati Franciskan Itulah kisah inspiratif dari Suster Gerard Semoga tindakan kasih yang ditunjukkan Suster Gerard Fernandes Mengingatkan kita Untuk tidak memandang siapapun di muka bumi ini Hina Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa Tuhan memberkati Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya